Rumah bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamsah dilempar peledak pada Senin Subuh. Dari lekaman CCTV, pemirsa pelaku dua orang menggunakan sepeda motor saat melemparkan peledak ke arah rumah. Inilah detik-detik dua orang yang berboncengan sepeda motor melemparkan peledak ke arah rumah bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamsah yang terletak di kampung Pinang, kota Banda Aceh. Insiden terjadi pada Senin sekitar pukul 5 pagi. Saat kejadian Bustami Hamsah berada di luar rumah, namun istri, anak, dan kerabat sangat terkejut akibat ledakan keras yang menyasar di indik rumah. Jadi waktu itu, dengar ledupan, saya langsung lari ke depan, saya keluar, kebetulan ada orang tua saya, saya keluar. Saya melihat, saya bilang, jangan dekat-dekat dulu, karena kita tidak tahu ini apa yang sebenarnya terjadi. Begitu kita keluar, kita lihat ada asap, oh di sini dia. Terus azan subuh, berbarengan dengan azan subuh. Pada korban jiwa dalam insiden ledakan tersebut, polisi masih memburu dua pelaku yang dikenali dari rekaman CCTV. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV One, menggabarkan. Reskrim Polresta Banda Aceh menduga peledak yang dilempar ke rumah calon gubernur Aceh Bustami Hamsah merupakan granat. Polisi memeriksa lokasi ledakan di rumah Bustami Hamsah pasca dilempar peledak oleh dua orang tak dikenal, tim penjinak bom dan tim Inavis juga dikerahkan. Empat saksi telah diperiksa termasuk dari pihak keluarga yang saat kejadian berada di rumah. Polisi menduga peledak itu merupakan granat namun jenisnya masih diselidiki. Terima kasih telah menonton!